Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semuanya Saya Pak Ali dari Inside Chamber Berikut ini Pak Ali akan mulai memberikan ini ya Memberikan soal-soal yang merupakan persiapan untuk menyambut SPMPTN tahun 2019 Ini Pak Ali akan membahas dari matematika dulu Karena ini juga bisa untuk IPA maupun IPS Ini adalah matematika dasar Sebelumnya bagi yang belum subscribe silahkan subscribe Jadi biar selalu update dengan materi ini Dan kalian juga bisa mengikuti saya di Unacademy Di situ saya memberikan rangkuman-rangkuman yang membahas tentang materi-materi SPMPTN Jadi kalian install dulu aplikasinya di Google Play gitu Kemudian kalian follow Pak Ali ya Inside Chamber Oke kita akan melakukan pembahasan ini Ini adalah soal persiapan kita Nomor 46 Langsung nomor 46 Saya ini apa fokus ke matematika dasarnya dulu misalnya Ya ini ada sebuah persamaan seperti ini Maka nilai dari seper X itu berapa Ini adalah materi bentuk akar Ya jadi ini masuk materi eksponensial Nah untuk mengerjakan soal seperti ini Ya ini sebenarnya selain eksponensial juga persamaan kuadrat Kalau dilihat dari bentuknya ini Bisa diarahkan ke bentuk persamaan kuadrat Ciri-cirinya disini Disini plus disini min Ini adalah sekapan nanti Ya jadi langkah pertama untuk menyelesaikan soal seperti ini Kita kuadratkan dulu Ini kita kuadratkan Yang kanan juga kita kuadratkan Nah bukan Harus total kuadratkannya Seluruh yang kiri kita kuadratkan Yang kanan juga kita kuadratkan Kalau kita kuadratkan Kita ingat Kalau A plus B Kita kuadratkan Ini akan menjadi A kuadrat Tambah 2AB plus B kuadrat Ya Nah ini kalau dikuadratkan Berarti A kuadrat Kalau dikuadratkan akarnya hilang Jadi tinggal X Tambah akar X Hasilnya seperti ini Ya Kemudian Ditambah 2AB 2 dikali akar dari A Ya Jadi akar dari A ini adalah 2 dikali A ya Dalam bentuk akar ya Jadi Ini bisa 2 kali A Apa adanya kita tulis gitu aja ya Jadi ini adalah X tambah akar X Dikali B Ya Apa adanya yang kedua kita tulis Akar Dari X Min akar X Kemudian B kuadrat Ini kita kuadratkan Kalau dikuadratkan akarnya hilang Menjadi X min akar X Ya Ini sama dengan akar 2 kita kuadratkan Jadi 4 Nah Dari sini Disini ada X Disini ada X X tambah X adalah 2X Langsung saja 2X Disini ada akar X Disini minus akar X Nah ini bisa kita coret Nah Ini bisa kita coret Nah Kita coret Nah Kemudian Bentuk ini 2 ini bisa kita jadikan 1 Biar enak Biar kelihatan sekawannya Ya Kita kalikan kan ini ya Tambah 2 Akar Jadikan 1 Disini adalah X plus akar X Nah ini kan sekawan X minus akar X Ya Ini sama dengan Oh akar 2 bukan 4 Akar 2 dikuadratkan jadi 2 Nah hampir saja salah ya Ini adalah 2 Kemudian kita memanfaatkan rumus sekawan Rumus sekawan itu kalau ada A plus B Dikalikan A minus B Ini akan menjadi A kuadrat minus B kuadrat Nah kita aplikasikan ke sini Oke Jadi ini bisa kita tulis Menjadi 2X tambah 2 akar Ya Ini X kali X berarti E kuadrat Ya disini ada A Disini A Disini A kuadrat Ini B minus B Ini minus B kuadrat Jadi ini nanti X kuadrat Akar X kita kuadratkan adalah X Ya Dikurangi bukan tambah Dikurangi X Dikurangi X ini sama dengan 2 Kemudian semua ruas kita bagi 2 Biar angka 2 nya hilang Nah ini Tetap biru saja ya Berarti ini menjadi tinggal X Ini menjadi akar dari X kuadrat minus X Ini sama dengan 2 Kemudian Eh ini Kalau dibagi 2 tinggal 1 Nah Ini jadi 1 Kan semua ruas bagi 2 Ya kemudian X nya ini kita pindah kanan Ini akar dari X kuadrat minus X Ini sama dengan 1 dikurangi X Nah tujuan kita itu mencari ini loh Kita kan harus nyari X nya dulu Ini sudah mau ketemu ini Nah Ini kemudian kedua ruas kita kuadratkan Kalau ini dikuadratkan Saya tulis dulu Anonya Ini kita kuadratkan sekarang Ini kita kuadratkan Ini juga kita kuadratkan Oke Kita geser sedikit Nah Kemudian Ini kalau kita kuadratkan akarnya hilang X kuadrat minus X Kalau ini kita kuadratkan menjadi 1 Min 2 X ya Plus X kuadrat Kemudian X kuadratnya bisa dicoret Nah ini Ternyata mudah ya Kalau sudah sampai sini Ini dicoret Min 2 X nya kita pindah ruas ke kanan Menjadi 2 X 2 X plus X adalah X Maka X sama dengan 1 Nah ketemu X nya 1 Nah padahal yang dicari adalah X tambah 1 per X Maka ini akan saya kerjakan pakai warna hijau Ya Yang dicari adalah Seper X plus X Maka Ini akan menjadi X nya tadi 1 1 ditambah 1 per 1 Sama dengan 1 tambah 1 Sama dengan 2 Jadi jawabannya adalah yang D Baik ini Pembahasan Untuk nomor 46 Pembahasan 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 Pembahasan